Semuanya pernah mendengar cerita Nata, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus lahir di Bethlehem, di Israel Kita bersyukur setiap tahun merayakan semacam ulang tahunnya Yesus Kita bersyukur karena dengan kedatangannya kita bisa menikmati kuat kekal, kasih dan penampuan Mari kita sedikit merenung ya, ada sedikit tablo cerita Alam Bapak di surga telah mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia ini Karena kasihnya yang begitu besar bagi kami Kami bersyukur bahwa Tuhan sendiri datang di antara kita Untuk mengalami serta membagi kelemahan-kelemahan kita manusia Ia menjadi seorang kita, benar-benar manusia Manusia yang meletakkan diri agar dia bisa sama dengan kita semua Dan ini semua terjadi karena kasihnya Apakah kita pernah berpikir bahwa mengapa Yesus lahir di kandang? Pasti pada tahu cerita Mengapa Yesus lahir di kandang? Diletakkan dalam palungan Palungan itu tempat makan muda Nah Yesus itu begitu miskin, begitu lemah, begitu sederhana Dilahirkan di palungan Dan bukan di tempat tidur yang mewah Padahal keilahiannya dapat memilih kemewahan itu Banyak hal-hal yang terjadi pada Yesus di dunia ini Yang sebenarnya bisa ditiadakan oleh dia sendiri Karena dia adalah Allah kok Tapi ia tidak berbuat itu Semua yang Yesus lakukan di dunia ini adalah untuk kita semua Yang sangat ia kasihi Demi kita ia menjadi miskin Dia rasakan penderitaan kita Maupun kesukaan atau suka cinta kita sebagai manusia Demi kita juga ia mau mati di salib Untuk apa? Untuk memberikan dan menawarkan kita keselamatan Kehidupan kekal Semua itu adalah untuk kita Tanpa kelahiran Ataupun kematian Serta kebangkitannya Yesus Kita tidak akan dapat menikmati kehidupan kekal Sekarang kita bertanya Kenapa ia mau Berundangkan diri Menjadi miskin Menerita sampai mati Kalau kau mau Ia kan Allah juga Ya karena ia mengasihi kita Putra putri Yesus adalah juru selamat kita Ia bersesan agar kita Jangan takut menjalani hidup ini Karena Allah tidak mau Kita takut Takut akan kematian sudah dilepaskannya Melalui kematiannya sendiri Dan bahwa ia selalu bersama kita Ia adalah Allah kita Jadi Janganlah takut Akan kehidupan ini Tentang apa yang kamu makan Tentang apa yang kamu mau pakai Buanglah segala kekhawatiran kita Karena Allah sungguh peduli Akan kita Akan anak-anaknya Allah adalah terang Dan juru selamat kita Siapa takut Bersuka citalah selalu Bersuka citalah selalu Walaupun kadang-kadang dengan air mata Kekecewaan Kepedihan Penderitaan Ingat Ingat Bahwa Ada sukacita dalam hukum Allah Hukum kasih Allah Dan ia tidak akan pernah dihalangi dari anak-anak Allah Tingkatkan iman kita Karena tanpa iman Kita tidak dapat menyenangkan Allah Ingat ya Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Allah Oleh karena itu Pesan atau sekali lagi Jangan bersedih hati Jangan takut Berdamailah dengan sesama Berdamailah dengan sanak saudara Maka kita juga berarti berdamai dengan Allah Semua yang Allah lakukan bagi kami adalah karena kasih Oleh karena itu sungguh amat penting Bahwa kita juga saling memasihi antar sesama Siapa saja kita kasihi Terutama keluarga Semoga Allah pengharapan Mengisi diri kita dengan sukacita Dan iman Karena percaya Maka Allah akan menghuyakan Haleluya Haleluya Mari kita berdoa Pelan-pelan ya di Yang keras Kita bersama menundukkan kepala Membuka hati kita kepada Allah Suhani Bihai Bapak yang terkasih Tolonglah kami untuk menyiap kelahiran Yesus Sehingga kami dapat turut bernyanyi bersama para malaikat Turut bersuka cita bersama para gembala Dan turut penyembah bersama para orang majus Tutuplah pintu kebencian Dan bukalah pintu kasih di seluruh penjuru dunia Biarlah kebaikan hati setiap orang Tersalur dalam setiap pemberian hadiah Dan niat baik Senantiasa menyertai setiap ucapan selamat kami Lepaskan kami dari jahat Melalui berkat yang Kristus bawa Dan anjadilah kami Agar dapat berusuk area Dengan hati yang bersih Semoga pagi di hari Natal Membuat hati kami berbahagia Karena menjadi anak-anakku Dan malam Natal nanti menghantar kami tidur Dengan pikiran yang dipenuhi ucapan syukur Kesediaan untuk mengampuni Dan diampuni semata-mata untuk penyenangkan hati Yesus Amin Amin